Pemirsa sejumlah anak muda menyulap pasar Kosambi menjadi tempat nongkrong yang seru. Wajah pasar Kosambi yang dulu suram pasca kebakaran, kini menjadi spot foto yang diminati oleh anak muda. Nah, lorong gelap dan kumuh bekas kebakaran yang terjadi beberapa tahun lalu kini bergeser rupa. Pasar Kosambi kini menjadi tempat yang asik untuk nongkrong bagi sejumlah anak muda. Sekelompok anak muda menyulap tempat ini menjadi miniatur bol, mulai dari kafe hingga tempat perbelanjaan. Alhasil, pasar Kosambi yang dulu mati suri kini hidup kembali dan menjadi wadah bagi warga sekitar untuk berdagang. Banyak juga pengunjung yang datang untuk bersuafoto. Tempat hiburan ini beroperasi dari pukul 11 siang hingga 9 malam. Dan sebelum masuk ke dalam, petugas akan melakukan pengecekan suhu tubuh serta wajib memakai masker. Ya, penasaran bagaimana sebenarnya dalam pasar Kosambi ini setelah disulap menjadi sebuah tempat nongkrong? Langsung saja kita menghubungi Desi Juliani di tempat Kongko, pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat. Desi, tempat nongkrong apa yang seru di pasar Kosambi? Ya, selamat siang Deta dan Pemirsa. Kalau ditanya tempat yang mana yang seru ya, tentunya ini banyak sekali tenan-tenan yang bisa dikunjungi. Karena memang The Hallway Space Kosambi ini konsepnya adalah one stop entertainment Deta dan Pemirsa. Jadi, tidak hanya belanja, tidak hanya nongkrong, tapi pengunjung juga bisa menikmati aneka jajanan yang ada di sini. Saya sedikit tunjukkan mungkin ya kepada Anda ya, Pemirsa ya, ini adalah area dari The Hallway Space ya, ini pintu masuknya. Kemudian juga ini ada beberapa tenan-tenan ya, untuk pengunjung yang tentunya ingin berbelanja bisa ke sini. Atau juga untuk yang pengen makan, pengen jajanan-jajanan cantik juga bisa ke sini. Mau nyalon ya, juga bisa. Mau fotobox juga di sini juga bisa. Nah, sebenarnya idenya itu dari mana sih? Kenapa akhirnya bisa kepikiran mengubah pasar ya, yang bisa menjadikan tempat nongkrong gitu. Jadi, trending nongkrong di pasar. Nah, ceritanya seperti apa? Saya kan berbincang langsung dengan foundernya, ada Kang Rili Robi. Halo, selamat siang, Kang. Halo, selamat siang. Oke, Kang boleh cerita nggak sih sebenarnya idenya seperti apa sih akhirnya bisa mengubah pasar, eh tiba-tiba jadi tempat nongkrong. Gimana ceritanya, Kang Robi? Untuk di awalnya karena kita melihat di area lantai dua ini kurang lebih terbangkala ikut 15 sampai 20 tahun. Nah, kita berpikiran untuk menawarkan konsep yang berbeda dari pasar tradisional biasanya, kita jadi pasar kayak anak muda UMKM. Di sini juga banyak ada dari fashion, ada kuliner, ada bisnis-bisnis yang temanya art gitu, ada jual-jual, ada jasa juga di sini. Jadi cukup banyak sih. Oke, terus antusiasme kaum-kaum muda nih kayak gimana? Terus juga mereka mungkin bertanya-tanya, kalau lagi di masa pandemi seperti ini, protokol kesehatannya seperti apa, Kang Robi? Antusiasmenya sampai saat ini alhamdulillahnya baik. Baik itu dari para pelaku usahanya, termasuk dengan para visitornya juga, jadi pengunjungnya. Untuk memasukkan area hallway ini, kita mewajibkan untuk menggunakan masker, kemudian menggunakan hand sanitizer, karena di daerah pasar tradisional itu masih dalam kajian untuk penggunaan aplikasi peduli lindungi, seperti itu. Jadi masih secara manual, ayah bisa dikatakan ya, belum pakai aplikasi peduli lindungi? Iya, betul. Oke, kemudian ada pembatasan-pembatasan, gak mengingat ini kan juga masih di PPKM level 3, Kang Robi? Untuk pembatasan salah satunya di jam operasional, kita penutupan itu masih di jam 9 malam maksimal, area-area pun kita semi-outdoor, jadi banyak sirkulasi udara yang masuk juga, jadi gak untuk sirkulasi udaranya cukup baik. Oke, terima kasih Kang Robi atas informasinya, selamat bertugas kembali ya, Kang Robi ya. Nah itu dia tadi, dia tadi juga pemirsa, meskipun ada pelonggaran di berbagai sektor, tentu saja protokol kesehatan ini juga harus tetap dipatuhi, jangan sampai longgar, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah mengingat arealnya ini sangat tuas, pemirsa, jadi masih memungkinkan untuk tetap bisa menjaga jarak. Deta? Baik, terima kasih Desi, yang penting kalau tempat umum harus taat pada protokol kesehatan. Selamat bertugas kembali, Desi.